Jangan lupa untuk subscribe untuk konten kemampuan yang lebih kuat Bagaimana orang-orang tersebut merespon bersikap saat mereka sedang menghadapi tantangan atau cobaan dalam hidup mereka Kalau mereka gak pernah menghadapi tantangan atau cobaan Bagaimana kita bisa bilang, oh dia itu orang yang sabar atau dia itu orang yang gak sabar Ya gak bisa, gak ada referensinya Jadi kalau lo ingin membangun karakter sabar dalam diri lo Dan kalau lo termasuk orang-orang yang diminta untuk stay at home di rumah aja saat ini Lo punya pilihan bagaimana lo memaknainya sekarang Lo mau memaknainya sebagai bosen, boring, gak enak dan seterusnya hal-hal yang gak enaknya Karena semuanya adalah pilihan bagaimana lo memaknainya Bagaimana lo memaknai sebuah kejadian akan menentukan bagaimana lo akan bersikap Bagaimana lo akan bertindak Dan bagaimana lo bertindak akan menentukan hasil yang lo dapat dan perasaan yang lo rasakan juga Oh boring, really lo mendingan pilih mana lo di rumah Atau lo berjibaku seperti banyaknya orang-orang yang petugas medis, dokter, perawat Yang sekarang terpapar langsung dengan kondisi seperti ini di luar sana Atau lo memaknainya sebagai ini kesempatan yang luar biasa untuk gue menjadi orang yang lebih sabar Karena lo gak akan menjadi lebih sabar dengan tato, cus, jadi orang yang sabar Tuhan jadikan saya orang yang sabar, cus, tato, cus, meskipun Tuhan bisa Tapi bukan begitu caranya Kalau lo ingin menjadi orang yang lebih sabar Tuhan akan memberikan lo kesempatan untuk menjadi orang yang lebih sabar Dan sekarang situasi saat ini adalah kesempatan yang luar biasa besar Untuk membangun karakter sabar Dan bahkan lo juga bisa memaknainya Kesempatan untuk melakukan berbagai macam hal lain Untuk terus berkembang Bagaimana lo memaknainya Apalagi yang bisa lo lakukan dalam kondisi seperti ini Agar lo bisa terus berkembang Agar lo bisa terus menjadi lebih sabar dan seterusnya So, ubah fokus lo Maknai kejadian ini dengan lebih baik Dan insya Allah kita juga akan bertindak Yang lebih bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita All the best Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!